Buya Yahya menjawab Yang datangnya dari Zakaria dari Palangkaraya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya setiap malam saya begitu susah tidur Sering mimpi yang tidak baik Saya sering sakit Sudah ke dokter namun sakit saya cuma mah saja Tapi yang dirasa itu berbeda jauh dengan apa yang dikatakan dokter Saya coba ke ahli hikmah Menurut ahli hikmah sepertinya ada yang main sihir Namun sudah beberapa kali ke ahli hikmah Saya tetap saja begini dan saya takut Ketika saya terus berobat seperti ini takut menduakan Allah Buya saya mau bertanya Apakah ada amalan-amalan yang bisa saya lakukan Untuk menyembuhkan dan terhindar dari sihir manusia Tanpa harus pergi kepada ahli hikmah secara terus menerus Baik Bismillah Jika anda tertimpa sesuatu Maka Nabi mengajarkan wasilah zuhir dan wasilah batin Wasilah batinnya adalah berdoa Kalau anda mendapatkan penyakit Minta kepada Allah Ya Allah sembuhkan Doa Berdoa kepada Allah Wasilah zuhir yang zuhir Zaman sekarang pergi ke dokter Dokter Bukan dukun Dokter yang bisa melihat Harus tuh Dokter melihat ini keadanya apa Laboratorium segala macam Fas'alu ala zikri ikutum la ta'lamu Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu Kalau bukan ahlinya salah obat Salah obat rugilah kita Baik Ini Jadi pergi ke tempat yang wajar Dokter Periksa dokter Kemudian setelah itu Kok penyakit masih ada Usaha lagi Jangan dikit-dikit dihubungin dengan urusan syihir Kalau urusan syihir itu sudah dia beri kita itu ilmu oleh Nabi Kok kalau mau tidir Baca Ayat kursi Tiupkan di tangan Diusapkan di badan Aman selesai Gak usah takut setelah itu dengan syihiran Apalagi yang di rumahnya sudah baca Rotibul Haddad Yang lainnya Doa-doa seperti itu Aman gak usah mikir masalah syihir Apalagi yang di rumahnya sering dibacakan Al-Quran Gak usah takut begitu Jadi yakin seperti itu Ini ada Ustadz dikit-dikit takut syihir Takut syihir Memang syihir ada Tapi Nabi sudah ngasih obat lebih hebat dari semuanya Ustadz takut syihir Takut syihir Ustadz doanya dimana Selami Tidak pernah baca wirid Masa Tapi saya baca wirid masih kena Gimana anda kena Kamu lebih percaya kepada dukun Daripada ku wirid Sudah baca wirid masih takut sama dukun Yakin Darus yakin dong Kalau orang yakin Syihir itu bisa Kena Tapi gak akan berpengaruh besar Nabi kena syihir Tapi gak akan mengaruhi kepada wahyunya Paling kalau seorang biasa Yang ahli zikir dan sebagainya Kalau kena syihir Ada orang menyihir dia ya pusing sesat Pusing apa tiba-tiba apa Hilang Karena dia baca dikir Makanya perlu dikir Baca dikir-dikir Tadi sebelum sholat Sebelum acara itu dikir Sebelum tidur khususnya Ayat kursi Tiupkan di tangan Sepukan di badan Selesai Gak usah bingung-bingung Sekarang kiai hikmah Ada kiai hikmah itu Memang ada bener kiai hikmah Biasanya kiai hikmah itu Justru mengajarkan kita Jauh dari urusan sihir-sihir begitu Ngajari doa yang bener Sikir yang bener Tapi ada kiai hikmah Sebetulnya dia dukunnya Mereka jadi kiai Ini yang repot Wah ini rumahmu Ini ada jinnya Ini ada Ais Macam-macam Orang yang jadi seudol terus Wah ini Kamu kena sesuatu ini Kamu punya musuh ya Suruh nyari musuh Kita harus bersih hati Kok nyari musuh ini Ini kiai hikmah Tapi dukun sebetulnya dia Dukun itu suka gitu Bila kena sihir kan Bahkan kalau perlu Jangan dibawa kepada sihir-sihir Mahim mah Belum ketemu penyakitnya Kalau kita ada punya keluarga itu Ternyata diagnosa dokter beda Kok katanya ini Ternyata beda Di tempat lain Kan begitu Yang satu selu operasi Satu Cara pandang dokter itu Cari dokter yang lain Kadang-kadang bingung Saya itu sebuah orang Saya itu sakit Pergi ke dokter Hasilnya adalah Baik semuanya Terus Saya bingung Ya bersihnya Alhamdulillah kan Kok bingung Aneh bener kamu itu Kata dokter baik semuanya Kan Alhamdulillah Memang dasar Sudah kemarau Pengaruh sama Dukun ahli hikmah Ahli hikmah Ada yang bener Cuman ada yang dukun dia itu Nge sekolah Nggak pernah Syariat Nggak deket Urusannya sama jin Digit-digit urusan sama Jin Itu sebenarnya Lebih hir halus Kata Syekh Fadal Sonori Menyebutkan Dia masuk wilayah-wilayah Menyeramkan ahli hikmah Yang ngacau itu Ada seorang alim Fadil dari Jawa Timur Syekh Fadal Sonori Dalam mencari kitab Jawa Tauhid Dia menjelaskan tentang Ciri-ciri orang seperti itu Beliau sangat ingkar Dengan beberapa orang Yang Mengajari Ya gitu Ilmu-ilmu Ilmu hikmah Adalah bener ada Cuman kalau sudah berlebihan Tiba-tiba orang datang Langsung Wah Di rumah mungkin Ada sesuatu ini Ada orang yang Tidak senang nih Akhirnya orang Diajari seudan Sama tetangga Baru buka toko Toko saya sepin Orang lewat Tidak kelihatan itu Kenapa? Ada yang nutup Alah hasil Ada orang Tidak mau beli Yang ngapain Noleh mampir Kan tidak mau beli memang Ini dasar Dukun Itu yang ngaku Ustaz ini paling repot Jadi tidak usah Anda berusaha dengan begitu Kalau Justru ahli hikmah Aslinya ahli hikmah itu Akan menyucukkan hatimu Kalau sakit Akan diajari sabar Tabah Belajar Jadi doakan Kalau di ahli hikmah itu Doanya mujarab Tidak usah pakai keyakinan Ada orang datang Anda kena sihir misalnya Ahli hikmah yang benar Anda kena sihir Pulang beres Tidak beres-beres lagi Katanya tadi Sudah mengajari hati Rusak Tidak beres-beres lagi Tidak usah percaya dengan demikian Demikian itu Aneh-aneh Makanya ada yang tidak percaya Wah Pernah suatu kita yang dengar Ustaz kok percaya Ini ibu ini Bapak ini 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 model apa Urusan yang aneh-aneh Begitu Dia bisa melihat Melihat apa Hayal itu namanya Tidak usah macam-macam Ahli hikmah Ada yang dukun Nyamar jadi Tapi ada ahli hikmah Yang benar Kita pernah menemukan Di hal terbunasan Ahli hikmah Memang orangnya Soleh Setiap hari di masjid Tidak pernah telat jamaah Yang baru meninggal Setahun yang lalu itu Setiap berobat Ke dokter Tidak sembuh-sembuh Pas diutus Habibullah tahun 99 Kita keliling Mungkin kecapean Demam Setiap hari Kedinginan Kedinginan Akhirnya salah satu Nama sahabat Habibullah Rahman Al-Qadri Yang dari Sulam Apa Minta Bip Sana Bip Ditatang Cuma begini Didoain Beli minyak zaitun Tempat itu Nanti Olesi badannya Semuanya Didoain Gita iya zaitun Diolesi Sembuh besok Kalau begini Tidak usah ke dokter kemarin Tapi Tidak macam-macam Oh ini Di sihir Beli aja minyak zaitun Didoain Sudah selesai Nah itu Alihikmah itu Begitu Ibadahnya Bener Tidak pernah Telat jamaah Ini Aneh Aneh Namanya Hayal Kita pernah dengar Seperti itu Ketawa Aneh Bener Punya indera Yang ke enam Aneh Aneh Jangan ya Kalau ada sakit Wasilah Wasilah Setelah Setelah Wasilah batinnya Minta kepada Allah Selesai Kemudian setelah itu Tepis Jangan sampai Prasangka buruk Kepada orang Sihir Ini Paling bahaya Itu zaman sekarang Sebab permusuhan Gara-gara punya toko Toko sebelah Kata ahli hikmah Ini kayaknya Ada yang gak seneng Sama tokomu Langsung kemana Toko sebelah Toko sebelah rame Ngaduh domba Ini ahli hikmah Hali hikmah palsu Semoga Allah mengampuni semuanya Wallahu a'lam Bissawab